Halo semua, selamat kembali ke channel Eksemandak di Australia dan terima kasih segera terus subscribe channel Eksemandak di Australia Untuk video terbaru kali ini, Eksemandak ingin berkongsi mengenai pengalaman buat buang sake di farm wine grab Oke, ini adalah wine, ladang wine dan juga ini adalah kerja yang perlu kami buat Ini untuk buang sake, ini adalah sake Ini, ini semua ini adalah sake dan ini yang berjuntai ini perlu dibuang ya Semua yang seperti begini, yang berjuntai mesti dibuang atau dipotong Dan juga sake-sake dia yang macam ini, yang sangat banyak ini perlu dibuang Jadi, berapa bayaran untuk satu pokok adalah satu pokok bersamaan dengan 8 cent Jadi, inilah kerja keras yang perlu pekerja ladang buat untuk meneruskan kehidupan di Australia Jadi, untuk sekarang yang belum musim buah, inilah kerja-kerja maintenance yang perlu dihadap Untuk teruskan kehidupan di Australia Jadi, bukan senang juga ya untuk berada di Australia Jadi, ini satu baris ini, satu baris panjang ini adalah sekitar 100 pokok atau lebih Jadi, bayangkan dalam 100 pokok itu baru berapa 100 pokok itu adalah dalam 8 dolar lah Jadi, terlalu banyak kerja yang kuat Seperti ini Jadi, kamu rasa berbaloi atau tidak Jadi, bukan senang untuk membersihkan sake-sake di bawah ini Dia memerlukan kekuatan pinggang kita dan lutut kita ya Sebab kita akan banyak untuk tunduk dan mencengkung untuk membuang semua Wain-wain yang seperti ini Jadi, untuk kali ini sekian saja perkongsian eksmandak di Australia Mengenai kerja buang sake di Farm Wine Oke, selamat jumpa ke video yang seterusnya Bye Bye